Manajemen Persija menyerahkan pada Angelo Aleseo Terkait peluang mendatangkan pemain asing baru di Liga 1 2021 Pelatih baru Persija Jakarta, Angelo Aleseo dihadapkan tugas berat memimpin Macan Kemayoran di Liga 1 2021 Seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, jangan lupa untuk terlebih dahulu klik like dan subscribe channel ini ya Agar kalian tidak ketinggalan berita terbaru mengenai sepak bola tanah air dan juga luar negeri Angelo Aleseo baru saja diperkenalkan sebagai pelatih baru Persija Jakarta Kamis 10 Juni 2021 Angelo Aleseo memiliki profil mentereng sebagai ex-asisten Antonio Conte di Juventus, Chelsea, dan Timnas Italia Pekerjaan terakhir Angelo adalah sebagai pelatih kepala di Klub Liga Skotlandia Kilmanov pada 2019 silam Pelatih berusia 56 tahun itu langsung mencanangkan ambisi untuk membawa Persija Juara Saya optimis bisa membawa tim ini juara Ucar Angelo dikutip dari bolasport.com 12 Juni 2021 Saya sudah melihat bagaimana sepak bola di Indonesia dan merasa tertantang untuk datang ke sini Itu alasan saya menerima pekerjaan ini Tambahnya Angelo mewarisi skuad Persija yang baru saja menjuarai turnamen pramusim Piala Menpora 2021 Materi pemain Persija terbukti merupakan salah satu yang terbaik di Indonesia Manajer Persija, Bambang Panggungkas, menyelah pada Mr. Angelo untuk menentukan apakah membutuhkan pemain baru Mengenai apakah ada pemain baru yang akan dibawa, dia akan melihat nanti Terang BP saat perkenalan pelatih baru Kamis 10 Juni 2021 Tapi selama proses berjalan ini, dia sudah mulai mencari informasi dengan persiapan tim Nanti kita lihat, karena pendaftaran pemain juga masih jauh Apakah kita akan mendatangkan pemain baru tergantung dari keputusan pelatih, Angelo Tandasnya Apabila Alem Natore baru ini memutuskan mendatangkan pemain asing baru Manajemen harus melepas salah satu penggawa import Saat ini, kota pemain asing Persija memang sudah penuh Meliputi Marco Mota, Marco Simic, Yan Mota, dan Rohit Chang Persija barangkali lebih membutuhkan tambahan pemain lokal Mengingat klub itu melepas sejumlah pemain dalam beberapa waktu belakangan Sandi Sute, Heri Susanto, dan Febi Eka Putra adalah tiga pemain yang belakangan hijrah ke klub lain Sementara itu, tim utama Persija baru saja bertanding melawan tim Akademi pada Jumat 11 Juni 2021 Satu hal yang menjadi catatan nih guys Angelo Alessio bisa saja mencoret siapapun pemain asing yang tidak dia butuhkan Termasuk Marco Simic sekalipun Pasalnya sebagai pelatih kepala Angelo Alessio memiliki hak penuh Dalam menentukan siapa saja pemain yang nantinya bakal masuk ke dalam squadnya Itu artinya, jika Angelo Alessio meminta untuk mencoret Marco Simic dari daftar pemain Maka manajemen Persija Jakarta mau tidak mau harus melakukannya So, kita tunggu saja kejutan apa yang nanti bakal dihadirkan oleh Angelo Alessio bersama Persija Jakarta Terima kasih telah menonton!